Pelatih Timnas Indonesia Putri akui sulitnya memilih pemain. Pelatih Timnas Indonesia Putri, Satoru Mochizuki, menghadapi tantangan besar saat ia bersiap untuk membentuk squad ideal untuk Timnas Indonesia Putri U17 yang akan berlaga di Piala Asia Putri U17 2024. Dengan 35 pemain yang saat ini tergabung dalam squad sementara Garuda Pertiwi, Mochizuki menghadapi tugas rumit untuk memilih dan menyusun tim yang solid dan kompetitif. Latihan perdana di lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi panggung awal bagi para pemain untuk menunjukkan potensi mereka. Namun, bagi Mochizuki, ini juga merupakan pertemuan pertamanya dengan talenta-talenta muda Indonesia dalam sepak bola putri. Dalam situasi ini, dia merasa perlu memahami lebih dalam tentang skill individu dan kepribadian masing-masing pemain. Meskipun ini adalah langkah pertama dalam seleksi, Mochizuki sadar bahwa ada banyak hal yang belum terungkap. Para pemain masih harus membuktikan kemampuan mereka secara konsisten di lapangan. Kesulitan pun muncul ketika pertimbangan harus dibuat antara mengandalkan pengalaman dan potensi masa depan. Piala Asia Putri U17 2024 menjadi panggung utama bagi timnas Indonesia Putri U17 untuk membuktikan kemampuan mereka. Sebagai tuan rumah, beban dan harapan terletak pada bahu para pemain untuk tampil gemilang di depan pendukung mereka sendiri. Dalam grup A yang berisikan tim-tim kuat seperti Korea Utara, Korea Selatan, dan Filipina, tantangan tidak akan mudah. Namun, dengan dedikasi dan kerja keras, Mochizuki dan timnya berharap dapat menghadapi semua rintangan dengan percaya diri. Dengan dua stadion yang disiapkan untuk acara tersebut, yakni Stadion Kapten Iwayan Dipta dan Bali United Training Center, Indonesia bersemangat untuk menjadi tuan rumah yang sukses bagi turnamen bergensi ini. Dalam perjalanan menuju Piala Asia Putri U17 2024, setiap pemain dan staff pelatih akan bekerja keras untuk memastikan bahwa timnas Indonesia Putri U17 siap secara fisik, mental, dan taktis untuk menghadapi kompetisi tingkat Asia yang ketat. Mochizuki akan terus memantau perkembangan para pemain dan menjalani proses seleksi dengan hati-hati, dengan harapan akhirnya dapat membentuk squad yang mampu bersaing dengan yang terbaik di kawasan ini. Terima kasih telah menonton!